Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Bagi orang yang beriman, nikmat dan azab kubur merupakan suatu hal yang nyata akan dihadapi setiap orang Orang yang berbuat baik selama hidupnya tentu akan mendapatkan kenikmatan kubur Sebaliknya, orang yang durhaka dan seringkali melanggar aturan Allah pasti akan merasakan pedihnya azab kubur Syah Abu Bakar, Syah Ta dalam Ia Natu Tolibin menyebutkan Dua amalan agar terhindar dari hal yang mengerikan ketika di alam kubur nanti Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Shia dengan cara klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Pertama, orang yang selama sakit membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali Kemudian wafat, itu tidak akan mengalami fitnah kubur Selama dari huru hara kubur dan melewati jembatan Sirotol Mustaqim melalui sayap-sayap malaikat Pembacaan surah Al-Ikhlas bisa dilakukan di dalam hati bagi orang sakit Yang sudah tidak mampu beraktifitas apapun Kedua, orang yang berzikir selama sakit dengan zikiran La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadzolimin Sebanyak 40 kali itu akan diberikan pahala sebesar pahala orang yang mati syahid Kalaupun nantinya ia sembuh, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya Dalam keterangan lain, Seh Abu Bakar Sataq menyebutkan bahwa orang yang meninggal pada malam Jum'ah Atau hari Jum'ah itu akan selama dari fitnah dan azab kubur Tentu kematian pada malam Jum'ah atau hari Jum'ah bukanlah sesuatu hal yang dapat kita pilih Ini tentu tergantung pada amal perbuatan seseorang Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai dua amalan agar terhindar dari huru-hara alam kubur Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan kedua amalan tersebut Dan diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah sahabat beriman Amin ya robbal alamin Setelah mengetahui ulasan tadi bagaimana pendapat kalian sahabat beriman Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!